Halo guys, selamat datang kembali di Nabila Kokalo. Jadi kali ini aku berada di Benteng Moraya, tepatnya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, Benteng Moraya ini ya menjadi simbol heroiknya orang Tondano melawan penjajah Belanda yang mendahuli perang di Ponegoro. Nah, kali ini aku bakalan ngajakin kalian semua untuk pergi ke salah satu objek wisata religi yang berada di Kabupaten Minahasa ini. Lokasinya tidak begitu jauh dari Benteng Moraya ini, hanya sekitar 4 km. Kalian penasaran? Ayo ikuti aku. Nah, jadi sekarang aku udah berada di Bendy. Bendy ini adalah salah satu alat transportasi tradisional yang berada di Minahasa. Kalian udah penasaran aku mau kemana? Ya, jadi aku bakalan pergi ke Makam Chiaimojo. Nah, jadi kalau tadi kita berada di pusat kota Tondano untuk menuju ke Makam Chiaimojo, kita memerlukan waktu sekitar 7-8 menit. Nah guys, jadi sekarang aku udah sampai di depan pagar gerbang menuju Makam Chiaimojo. Nah, jadi kalian bisa lihat di sebelah kanan aku udah ada papan nama yang bertuliskan Cagar Budaya Makam Chiaimojo. Kelurahan Uloan, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Kalian udah penasaran gimana Makam Chiaimojo itu? Ayo kita pergi. Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang figur dari Chiaimojo dan makam Chiaimojo ini, nah kebetulan di sebelah aku ini udah ada Pak Profesor Ishak Pulaukadang ya Pak. Apa kabar Pak? Baik, baik. Jadi sekarang kita mau ke atas dulu untuk melihat makam dari Chiaimojo. Ayo, ayo ya. Nah, jadi kan Pak Profesor ini telah menulis buku tentang sejarah kepahlawanan dari Chiaimojo ya. Jadi saya mau bertanya sedikit tentang siapa sih sosok dari Chiaimojo ini? Chiaimojo ini lahir di Desa Baderan ya, wilayah Pajang zaman Belanda dan memimpin pembentuk Sandren di Desa Mojo. Dan karena itu dia dikenal sebagai ulama terkenal di zamannya yang disebut dengan istilah Kiai. Dan beliau bergabung dengan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825-1830 ya. Dalam bergabung dengan itu dia diangkat oleh Pangeran Diponegoro sebagai penasehat agama tertinggi dalam Perang Jawa sekaligus menjadi Panglima Perang Santri. Ya, sebagai Panglima Perang dia disebut oleh penjajah Belanda dengan sebutan The Bitterstevian, musuh yang ditakuti. Ada julukan ya? Ya, ada julukan. Dan karena dia seorang Panglima Perang yang ditakuti dan dipercaya oleh Pangeran Diponegoro dalam membuat strategi perang, maka beliulah yang pertama kali dikejar untuk ditangkap. Dan beliau bukan menyerah, dia dikejar dan ditangkap. Nah, setelah ditangkap dia diasingkan ke Tondano dengan 62 pengikutnya. 62 pengikutnya itu adalah para pimpinan-pimpinan yang utama dalam perang itu. Lalu mereka lah yang kemudian diasingkan di Tondano di makam ini yang terkenal dengan makam Kiai Mojo. Tapi di makam Kiai Mojo ini bukan hanya Kiai Mojo ya, tapi banyak pengikutnya serta pahlawan-pahlawan yang lain yang dikuburkan juga di sebelah. Jadi yang dikuburkan di Pendopo ini terutama Pangeran Diponegoro dan orang-orang dekatnya, termasuk istrinya, anaknya, Kiai Gazali Mojo. Lalu di samping ini ada beberapa pengikut ke Mojo yang dimakamkan di luar Pendopo ini. Tapi di samping itu, di sebelah timur itu ada yang diasingkan Belanda yang berasal dari Banten. Namanya Kiai Hassan Molani Lengkong. Nah itu. Lalu kemudian ada istri Pangeran Diponegoro. Namanya Raden Ayu Pramoro Deningrat. Membawa anak namanya Pangeran Wongko. Itu apa namanya makamnya. Lalu di sebelah kanan itu adalah para pengikut Kiai Mojo yang 62 orang dan di sebelah utara ini. Lalu di sini juga di samping kiri ini ada kuburan dari Ahmad Rifai. Ya, juga pahlawan nasional. Sudah. Jadi itu isi daripada makam ini. Dan terpenting mau saya sampaikan bahwa Kiai Mojo ini terkenal sebagai seorang ulama ya. Dan sebagai ulama yang ketika bergaul dengan masyarakat asli, penduduk asli. Yang dulu masih beragama Alifuru menurut sebutan Belanda. Dia bergaul baik dengan mereka. Bahkan dengan tokoh-tokohnya yang disebut walak. Walak Runtupali Terumbayan. Dan kemudian walak Tomokan, pendiri Tondano. Dan mereka bergaul orat. Dan mereka sangat terpesona dengan cara-cara mempercoba tanam. Karena itu mereka bekerjasama. Memperkenalkan bagaimana supaya wilayah Tomokan yang sebagian besar adalah rawa. Bisa diolah menjadi tanah persawahan. Jadi Pak Profesor, apakah ada acara tertentu yang diadakan oleh masyarakat Jaton di makam ini? Ya, jadi di sini setiap menjelang puasa. Setiap menjelang puasa, seminggu sebelumnya kurang lebih, melaksanakan apa yang disebut acara pungguan. Pungguan itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan berziarah ke makam Kemojo dan para pengikutnya. Juga para keluarga-keluarga yang dikuburkan di sekelilingnya. Dengan melakukan pembersihan. Pembersihan semua makam di sini. Baik yang di sini maupun di Amian maupun keburantimu. Lalu setelah itu, pada tengah hari, mereka berkumpul semua di makam Kemojo. Semua tokoh-tokoh agama, tokoh pemerintah desa berkumpul di sini untuk melakukan apa yang disebut zikir golibah. Zikir golibah itu adalah zikir yang diciptakan oleh Kemojo dalam rangka perang waktu yang lalu. Dan sekarang sudah dibudayakan setiap ada acara pungguan dilakukan zikir golibah itu. Ya, di golibah. Dan itu hadir semua tokoh-tokoh masyarakat Jaton dan duduk di sini, di depan Kemojo, di sebelah situ. Dan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dari Kampung Jawa, Pendano. Nah, dibuatlah zikir itu, kurang lebih satu jamlah zikir itu. Ya, diikuti oleh para pengikut dan ada yang memimpin, yaitu imam atau ustadz, ya, yang ditunjukkan itu. Kurang lebih satu jam, zikir golibah. Dan memang ada aturan tersendiri, zikir golibah itu. Lalu kemudian setelah itu, selesai dan kita makan bersama di sini. Mereka kan membawa semua makanan tersendiri. Dari rumah, dan itu setelah selesai zikir golibah, mereka akan bersama. Setelah itu pulang. Itu dilakukan setiap tahun. Menjelang bulan puasa. Dan itu sudah rutin dilakukan. Dan biasanya kalau sudah menjelang puasa, itu pemerintah desa dan tokoh agama sudah mengumumkan di Masjid Agung Al-Fakirul bahwa tanggal sekian, tanggal sekian, hari sekian akan melakukan pungguan, acara pungguan. Nah, itu dia guys informasi yang bisa aku sampaikan buat kalian semua. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan aku mengajak kalian semua untuk datang ke makam ini berziarah. Bukan hanya berziarah, tapi bisa melihat keunikan yang ada di kampung Jawa Tondano. Saya Jayana Bila Kokalo, melaporkan dari Makam Kiai Mojo, Sulawesi Utara. Dan terima kasih.